Ribuan buruh sejabode tabek berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50%. Mereka turun ke jalan-jalan protokol untuk mendesak pemerintah mengabulkan keinginannya. Buruh turun ke jalan-jalan protokol di Jakarta. Mereka konvoy dari bundaran hotel Indonesia menuju istana untuk menyuarakan keinginannya. Buruh yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini menuntut pemerintah menaikkan upah minimum. Mereka menginginkan peningkatan gaji sebesar 50% tahun depan. Khusus untuk Jakarta, buruh menuntut gaji sebesar 3,7 juta rupiah. Saat ini upah minimum di Jakarta 2,2 juta rupiah. Para pekerja ini juga mendesak pelaksanaan jaminan kesehatan bertanggal 1 Januari mendatang. Kebutuhan hidup layak itu kita tuntut sampai 50%. Dan itu harus, dan itu sudah sebagai harga mati kami sebagai buruh. Karena memang tentang kenaikan kemarin 30-44% dari BBM, itu buruh sangat tidak layak. Selain peningkatan upah, buruh juga mendesak pemerintah menghapus sistem kerja alih daya. Karena ada banyak tuntutan, mereka menyambangi sejumlah kementerian yang terkait. Seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian BUMN. Dari Jakarta, Aspen Benef, Reza Ramadansyah, Arya Lesmana, TV One, Mengabarkan.